Halo assalamualaikum sobat kangjek sehat selalu dan tambah sukses amin channel akangjek membahas cinta seputar sepatu jadi tonton terus dan simak video videonya agar paham caranya dan bisa diperang mereka nah sobat kangjek udah para subscribe belum nih yang belum subscribe ya buruan subscribe biar kami ketinggalan info-info terbaru seputar satu yang udah subscribe akangjek mengucapkan terima kasih banyak ya mudah-mudahan channel sobat kangjek lebih sukses nah di video kali ini akangjek akan jelaskan cara ganti sol sepatu safety ya barangkali sepatu safety sobat kangjek yang udah rusak ya atau lapuk atau gimana ya soal bawahnya itu itu bisa diganti ya diganti sama soal baru ya sobat kangjek dan disini akan kita akan menjelaskan ya cara ganti sol sepatu safety dan cara pasangnya ya sekaligus cara jahit bagian depan ujungnya di depan besi ya sekalian akangjek akan praktekkan ya karena jahit depan 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 ujung besinya itu biar tambah paham oke makanya simak terus apa tonton terus dan simak videonya ya sampai selesai oke sobat kangjek supaya jangan lupa subscribe ya komen komen dan kalian dan jangan lupa subscribe ya yuk kita mulai aja yuk kita lanjut ke pembahasannya ya ini ada sepatu safety ya sepatu safety gaul ya yang ini depannya ini ada besinya nih nih sepatu safety ya mereng redwing ini sepatu safety gaul ya sepatu safety gaul yang depannya ada depan ujung depan ini ada besi ya nah ini mau ganti ya ganti sol baru ya nih sepatunya ya model sepatu redwing ya sepatu gaul lah sepatu safety gaul ini bawahnya rusak ya terapa kayak lapuk gitu nih ini bawahnya lapuk nih lapuk udah hancur ya tapi atasnya masih ya bagus lah itu bisa diganti ya ganti sol baru ya diganti sol baru nih sol barunya aja enggak semarangan ya harus buat yang safety ya soalnya kalau safety dalamnya itu harus dalamnya di di dalamnya itu harus apa tinggi ya ininya nih kalau dipasang sama sepatu biasa itu nggak masuk ya kalau sepatu safety ya soalnya sepatu safety tinggi udah tinggi besar lagi jadi nggak masuk sama sepatu biasa ya masuk sepatu sahabat kulit atau sepatu support itu nggak masuk ya jadi khusus dalamnya itu yang lebih lebar ini yang ini ya yang tinggi ya ininya itu yang luas nih bagian dalamnya itu jadi segininya itu harus harus tinggi ya segini itu ya ini khusus sepatu safety ya jadi ganti sol sepatu safety itu enggak sembarangan soal masuk ya jadi harus dalam ininya harus tinggi ya jadi biar masuk soalnya apa bekasnya ini ini kan sepatu safety ini ada bekasnya gitu ya tinggi gitu ya jadi harus cocoklah sama atasnya ya nah disini akan jelaskannya cara masangnya ya cara masang sama jahit depan ininya ya langsung depan ujungnya ya oke nah biasa kan Sobat Kang Jack udah tahu lah kalau pertama itu kan di lem rata dulu ya sebelum di lem apa dikasih kalau saya kasih hamplas dulu kan udah biasa udah tahu ya tapi akan jelaskan lagi ya kalau mau ganti sol sepatu baru atau sol baru ya versiin dulu yang ini biar agak kena seratnya ya di gosok kalau saya pakai hamplas ya sampai apa sampai terkelupas lah yang bekasnya itu ya Nah kalau udah terkelupas ini baru giliran soalnya juga ya soalnya di hamplas dulu sebelum di lem ya di hamplas dulu biar meresap nanti lemnya ya gosok juga nih jadi gosok juga sampai rata ya nah kalau dari gosok sampai rata kita baru di lem ya sebenernya sih udah tahu ya cara ngelem itu kan gimana ada video sebelumnya ya cara ngelem agar ya yang baik agar kuat ya biasa pakai lem ini ya lem kuning ya jangan pakai lem apa setan atau lem ugu atau lem power blue dulu ya tapi bagusnya pakai lem kuning ini ya lem merata bagian dalam ini ya sama pinggir ya bagian rata lem semuanya kasih contoh lagi lah dikit lah nggak apa-apa lah sebenernya sih udah ada nih tutorialnya nah kasih lem dulu yang rata ya gini aja ya jadi harus rata yang lainnya itu ya rem yang rata yang tipis ya jadi nanti meretaknya bagus ya biar jelas nih kalian ajalah dari awal pertama apa masang yang memasang pertama ganti baru ya sama masang nanti sama cahit ya sekalian biar lengkap ya biar apa kuas kalian aja sekalian dibahas semua ya tentang cara ganti sol sepatu serpi ya Nah kalau udah rata gini diamin dulu ya biar agak kering ya ini udah di lem rata ya biarin dulu jangan dulu ditempel ya kalau ngeleng ya soalnya kalau masih bahasa itu nggak lengket ya biarkan dulu biarin dulu lah beberapa detik ya baru giliran gini ya biarkan atasnya sama dilem semua ya kalau dibersin dilem semua ya ini dilem semua sama harus rata ya jadi hasilnya itu nempelnya itu apa ya kuat Hai nah halnya itu kan ada bekasnya ya tempatnya bekasnya ini biar jelas aja ya Hai biar jelas dan ini nah misalnya ini udah dilem apa ya misalnya udah dilem semua ya udah dilem rata semua biarin dulu ya sampai agak kering ya oke nanti kita pasang ya ini cara pasangnya juga beda ya sama sepatu biasa ya soalnya kalau sepatu biasa kan kulitnya itu bisa dilipet ya ke dalam soalnya ya tapi kalau sepatu serpi itu nggak bisa soalnya keras ya apalagi dalamnya ini ada besinya bagian depan itu itu nggak bisa dikubah atau nggak bisa dilipet ya jadi harus pas sama soalnya itu ya jadi harus tahulah cara masangnya ini nggak bisa dilipet nih kulit ininya kan kalau sepatu biasa bisa dilipet ya bisa dimasukin dikit ke dalam soalnya ya semuanya lembek ya atau lembut kalau ini udah mati ya udah ukurannya segini ya harus seginilah nggak bisa dilipet nggak bisa dikecilin bisa dibesari bisa seginilah makanya itu cara pasangnya beda lagi ya oke oke kita langsung pasang ya udah kering ya langsung pasang ya jadi bedanya masang sepatu serpi itu beda sama seperti biasa ya jadi masang sepatu serpi itu si dasarnya ini harus rapat ya ke dasar dakar sol ini ya jadi biar nggak menggantung ya kalau menggantung nantinya cepet rusak si ininya pinggirannya ini cepet sobek ya soalnya nggak nggak netep sampai dasar ini ya soalnya kan sepatu serpi itu berat ya jadi harus kena dasarnya ya kalau sepatu biasa isalnya bisalah agak-agak dikit geser ya tapi kalau sepatu serpi itu harus lepas kesininya ya jadi si dasarnya itu harus lepas ya biasa ya kalau cara pasangnya itu ujung depan tengah-tengah ini rata sama ujung depan sol ini ya sama lah tapi bedanya si dasarnya ini harus langsung masuk ke sini ya jadi nggak nganggang ya nganggang di apa di luar ya caranya jadi harus bener-bener lepres ya ini jadi jadi biarin se-enaknya aja ya cara pasangnya jadi harus presenanya gitu aja jangan di apa jangan nah diriput kapatnya kalau udah pas depannya ini ya nah depannya ini si dasar tengah dasar ininya harus dasar ininya ya dasar ininya harus ngepres ya aja dia harus nyampe ke dasar yang tadi ya jadi sepatu itu nggak ngegantung di tengah ya jadi ngepres sama dasar ini nih soalnya sepatu serpi itu berat ya kalau nggak gitu nanti sisanya itu cepet rusak ya ini langsung diketuk ya kalau saya pakai besi itu ya pakai palu ya dipres gitu ya jadi biar apa anaknya kuat ya jadi kalau udah lurus gini ya Nah jadi kalau udah lurus begini tinggal dijahit ya tinggal dijahit nanti saya akan jelaskan ya cara jahitnya ya soalnya nih depannya ini ada besinya ya nanti saya akan jelas kita lanjut cara menjahitnya ya soalnya sepatu serpi itu nggak bisa dipusuk ke depan ya agak ke dalam ya depannya itu ya soalnya ada besinya ya jadi nggak bisa kayak sepatu biasa ditusuk ke dalam soalnya dilapisi besi ya besi pelindung kalau depan sampai belakang itu biasanya dijahit lurus ya kan udah tahu ya dari video sebelumnya tuh jahit sepatu manual kan biasalah kasih parit dulu baru dijahit ya biasa itu tapi sini saya akan menjelaskan depannya ini ya depannya itu harus pakai teknik dan cara ya supaya depannya itu udah dilem itu langsung bisa dijahit kuat ya sedangkan kebanyakan orang ini dilem aja ya pas depan ininya soalnya besi ya yang yang belum tahu caranya itu pasti dilem aja ya soalnya besi tapi kalau udah tahu caranya itu bisa bisa dijahitkan dengan teknik ya nih jadi cara jahitnya gini ya diambil ya kulit ini diambilnya kebawah sol ini ya nih kebawah sol garis bawah jadi jangan sampai ini ya kebawah jadi nggak keinjak jadi dijahit kulitnya itu jadi jahit kulit bagian luarnya ya bagian luar sama ini ya akan dalam itu dilapisi besi ya Nah ambil kulitnya aja ya kita akan ini ya ini Pak batas batas ininya ya di sini batas besinya ya batas besinya di sini ambil di bagian di bagian kulitnya aja ya ini bagian kulit-kulit sepatu ya jangan disol dulu ya di bagian kulitnya duduk eh tusuknya kesini ya ke bagian bawah nih ke bagian bawah ya bagian bawah kulitnya jadi dari kulitnya itu diambil ya diambil ini kulitnya nih ini soalnya masih terbuka ya ini disusuknya bagian kulitnya ya nah bagi tusuk bagian kulitnya baru kita ambil benangnya ya biar sedar sini ya dari sini tusuk lagi bagian kulitnya ya bagian kulitnya lagi bagian kulitnya lagi ambil ya dari sini ke bawah ini ya ambil nah udah kalau udah gini jangan langsung dimasukin ininya ya ini ditarik lagi nah kalau cara akan ya biar ngepress jadi si ini ini baru tarik lagi besok ya besok disangkutin besok dulu yang udah digarisnya besok lagi ya jadi jangan dulu diikat ya ini tarik besok ya yang dari kulit tadi ya nah ini juga masukin lagi tarik besok juga ya ini versi yang kuat ya jadi biar biar ngepress ya tarik lagi ke bagian sol ya tarik bagian sol ya nih jadi kalau udah dari kulit itu tarik lagi lagi ke sol ya besok baru masukin kayak seperti biasa ya baru tarik dari yang bagian ini ya bagian bawah sol ini ya tarik tarik otomatis si kulit ini sama so itu ngepress ya jadi ketarik dua-duanya itu kan dari kulit tadi dibawa ke sol ya jadi ngepress ini bagian besi ya sekali lagi ya jadi tusuknya itu bagian kulit ya kulitnya ini jangan soalnya jangan soalnya ya jangan soalnya tapi kulitnya ya kulit-kulit ini ya ambil kulitnya aja bawa ke ini ya ke bawah so ya biasa kalau udah di kulitnya kita dan ini udah dari kulitnya kan kita ambil lagi ke kesol ini ya kesol ini jangan dulu ini ya tarik kesol lagi jadi biar dari ini mencengkram ya jadi apa ngikat ya ya jadi biar ngikat tarik lagi kesolnya ya jadi otomatis ini ngepress ya ke kulit ini ya ngepress baru masukin lagi yang tadi ya biasa ya tarik lagi ya bagian yang yang apa yang bawah ini ya ini tarik lagi bagian bawah ini ya jadi si bagian sol ini apa sol ini sama karit itu ngepress ya jadinya aku ya teringat jadinya kulit terus aja sampai selesai ya tusuk lagi bagian kulitnya ya kulitnya ke bawah ya baru diambil lagi ya dari ini dari kulit besol ya tujuannya itu biar ngepress ya biar ngepress baru ambil kulitnya benang tadi ya yang apa benang yang tadi masukin ya baru tarik lagi di bawah ini ya baru tarik lagi di bawahnya jadi jahitannya itu ngepress ya ke ini ya jadi otomatis ngepress kesol ya jadi si jahitan itu ngepress kesol ya jadi kuat ini yang udah dijahit nih disini ini sampai selesai ya semua ya kesini ya sampai selesai ke ujung besi aja ya tapi kalau udah pas batas besi ke belakang baru jahit seperti biasa ya ini buat contoh aja ya dari ditusuk dari ini kebak ke bawah ya baru diambil lagi dari dari pinggir ke samping solnya ya biar jadi ngepress gitu ya ngikut ya kayak kayak tadi ya jadi solnya itu ke bawah sini ya dari kulit sol ke bawah kayak tadi ya udah jelas ya baru di ambil ke sol ini ini baru ditarik ya baru ditarik ya bagian yang ini bagian yang bawah ini ya jadi ngepress gini ya sekali lagi ya pas tusuk bagian kulit ya ke bawah ya tarik nah kalau udah dari kulit ambil ke kesol ya kesol ini ya ambil kesol tarik apa benangnya itu kesol ya kesol nih jadi biar solnya itu ngepress ke tubasi ini ya kalau udah disitu baru di baru ditarik ya baru dimasukin yang ini baru tarik dari yang bawah ini ini otomatis si ini ngepress ya ini tarik yang bagian ini ya bagian bawah otomatis si besi ininya itu ngepress nih ke sini kesini ngepress soalnya di bawah kulit ditarik kesol ini ya jadi ngepress itu khusus buat sepatu sepia kalau langsung dijahit ke bawah aja nanti ininya tetep ngebuka ya tapi kalau langsung tarik kesol ke pinggir kesol ini jadi ngepress ya soalnya dari bawah ke kuit ditarik kesol ya jadi jadi ngepress gitu ya oke mudah-mudahan ini cara menjahit depan ujung besi ini ya paham ya dari jari kulit ke bawah ya kayak tadi kan bawah ini saya biar paham aja ya biar jelas bawah baru kesol baru tariknya hasilnya ngepress ini kita bakalan lepas lagi ya oke sekian dulu ya sobat kangek mudah-mudahan paham ya makanya tonton truknya itu simak ya jangan di skip-skip biar paham ya sampai selesai oke sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh